Hai Assalamualaikum Bunda Apa kabar semuanya hari ini semoga semuanya sehat-sehat ya di video kali ini kita mau belajar membuat bantal duduk lihat seperti ini nanti bantal duduknya lucu ya bunya ini buku sekali bentukannya seperti biskuit ya bunya nah ini yang lagi nonton video ini yang belum sarapan atau belum makan nah pasti perutnya langsung keroncongannya bentuknya lucu sekali kayak biskuit biskuit apa ya biskuit karena itu ya warna-warnanya nah kali ini kita mau belajar bagaimana cara membuatnya ya bunya itu terus video kami jangan kemana-mana tetap di channel Dewi Project Oke Bunda sekarang ini kita sudah siapkan kainnya Bunda ya saya pakai kain spray kain spray motif Monstera yang lagi hits nah ini sudah kita potong ukurannya 45 kali 45 ya Bunda nah ini kita 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 apa kita tunggu jadi satu motif bagus ketemu dengan motif bagus kemudian kita satukan seperti ini nah ini nanti kita jahit dan gini kita jahit dijahit semuanya pilih ya Bunda kita jahit kita jahit nanti kita sisakan kira-kira 15 cm untuk isian silikonnya ya kemudian ini ada 3 kali kita butuh empat tali untuk ujung-ujungnya seperti ini nah ini nanti fungsinya untuk me untuk menali di kursinya ya Bunda apabila nggak digunakan ini bisa diikat seperti ini sebagai hiasan bisa jadi hiasan sepanjang atau kalau misalnya difungsikan yang ini diikat di kursi biar tidak gampang jatuh atau lepas seperti ini kita mulai menjahitnya Bunda ya selamat menikmati 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 sini ya kita kasih tanda kita kasih tanda pakai pensi kemudian kita bagi menjadi empat titik bagi dua ini kira-kira ada di angka sebelah kita kasih titik yang ini juga yang ini juga semuanya kita kasih tanda ya Bu ya kita bagi menjadi empat bagi yang atas juga sama kemudian kita jahit pakai bisa pakai manual pakai apa benang kasur at kalau saya saya jahit langsung di mesin jahit kenapa biar jahitannya lebih kuat dan tidak mudah lepas Nah sekarang kita jahit lagi Bunda kita jahit yang ada tanda titiknya Bunda selamat menikmati oke Bunda ini yang kita kasih titik tadi sudah kita jahit semua ya Bunda jadi ini ada skat-skatnya seperti itu ya Bunda sekarang waktunya kita isi dengan silikon ini Bunda ini dakron tapi yang kualitas bagus biasanya kita sebut dengan silikon nah ini dia lebih lentur teksturnya lebih lentur lebih empuk kalau di apa ditekan dia akan kembali seperti semula nah kualitasnya bagus ya Bunda ini kita isikan kedalam sarungnya ini kita isi sedikit-sedikit kita isi sampai penuh ya Bunda sampai dirasa ketebalannya cukup ini misinya harus pelan-pelan karena memang karena ini sudah sudah ada skat-skatnya jadi agak lumayan sempit ya Bunda untuk memasukkan ditekan silikonnya nah ini sedikit-sedikit kita masukkan seperti ini pelan-pelan karena memang sudah bersekat jadi kita tidak bisa leluasa dalam memasukkan dakron si dakron si dakron atau silikonya nah seperti ini ini sudah terisi sedikit nanti kalau sudah terisi semua baru terlihat bentuknya bentuk yang sesungguhnya yang kita harapkan hai 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 selamat menikmati oke bunda ini udah isi penuh semua ya bunda ya udah kelihatan bentuknya ini bunda nah ini sudah terlihat bentuknya nih sekarang tahap terakhir ini kita tutup kita tutup kita jahit pakai mesin ya oke sudah jadi ya bunda ini yang kita jahit tadi nah cantik kan lucu-lucu banget bentuknya ya kayak apa ya seperti itu ya ini isiannya silikon jadi empuk banget ya bunda ini ringan pantangnya ringan padet empuk nah ini bisa dicuci karena isinya silikon jadi bisa dicuci setelah kering dia tetap mengembang nah itu enggak enggak khawatir apa ngempel menggumpal enggak khawatir menggumpal di dalam ya bunda karena dia silikon ini ini lucu sekali nih nih nama motifnya doti hitam yang itu doti merah polos copet ya bunda ini semua pesanan yang customer saya bunda ya nah oke selamat mencoba di rumah ya bunda buat bunda yang tidak semutat untuk membuatnya tapi kepingin punya bantal seperti ini nah bisa kita buatkan ya bisa hubungi nomor yang ada di di dalam deskripsi nah sekian video dari saya semoga bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan dan jangan lupa bersyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati